Menuluh ikan sukses na ekonomi 2022, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi insentif atau fasilitas kemang ratus-ratus patani milenial untuk industri kecil menengah atau IKM. TPE sawat terasarat, anu kudu dicumponan kerna paeta fasilitas upamana WAE sayaga makalangan di nahambalan dunia. 188 patani milenial sarta 140 salapan industri kecil menengah atau IKM anu nampau fasilitas tipe pemerintah Provinsi Jawa Barat di na tahun 2022. Cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil eto fasilitas atau insentif dipasrahkan gernyenglar potensi resesi di na tahun 2020 tilu sarta nuluh ikan sukses na bidang ekonomi di na tahun 2022. Sokomo IKM di Jawa Barat anu jumlah na meh tilu ratus ribuan mengerupa pangrojong utama di na sukses na genep 10% industri disa kuliah Jawa Barat. Kita mengajak keluarga Jawa Barat untuk terus melakukan aktivitas ekonomi, berinovasi, dan melakukan sebuah revolusi yaitu kembali ke desa. Jadi di masa depan di Jawa Barat dengan akses internet dan teknologi maka petani-petani milenial akan jadi wajah keadaan-keadaan baru, generasi baru. Tinggalnya bisa di desa, rejekinya sama seperti di kota, tidak stres, enak, tapi penghasilannya sama dengan kota dan dengan e-commerce bisa bisnisnya berbunia. Saya kira itu, kemudian IKM di Jawa Barat jumlahnya hampir 300 ribu, itu juga adalah tulang-tulung dari suksesnya 60% industri yang ada di Jawa Barat. Sejelonik itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Indra Sofyan Ngebrehken pihaknya keapancenan mengpromosikan produk petani milenial serta IKM sangkan bisa payu-kajual. Tapi sangkan payu-kajual pihaknya kudumere bukti itu sakum na produk teh merenah ker dikonsumsi atau dibeliku masyarakat. Itu ketakte ngaliwatan mengpirang hal diantaranya sertifikasi halal, sertifikasi kekayaan intelektual anubang rupa merek serta kemasan anu HD. Dina tahun 2020 tilu lianti program manuker memejahnya di Kereyeh pihak nage bakal ngurasi saban produk petani milenial selesai jina saratna kudu sayaga makalangan dinahambalan dunia. Upamah ntesiap moal difasilitasi. Kemudian program selanjutnya 2023 selain hal yang sama tentunya adalah kita harus mengurasi setiap produk petani milenial. Jadi tidak bisa semuanya kita fasilitasi. Kalau belum siap tidak akan kita fasilitasi. Yang kedua kalau tahun depan kita tingkatkan untuk tadi slogannya tinggal di desa rejeki kota bisnis mendunia yaitu adalah pameran-pameran keluar negeri. Jadi yang siap dipamerkan keluar negeri kita akan bawa keluar negeri untuk dipamerkan. Mudah-mudahan ada yang membeli sebalik bayar-bayarnya. Saya kira gitu. Dina tahun 2020 Tilu Tina 587 Patat Tani Milenial Anudalaftar ukur 188 Anuka Kurasi merenah ker di fasilitasi. Serta Tina Tilu 102 IKM ukur 148 IKM Anuka Kurasi merenah ker di fasilitasi. Budi Hartati Bandung TV IKM